Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Irfan Amrullah dari kelas T2C pada video kali ini saya akan memperlihatkan dan memperhatikan bagaimana cara memperbaiki MOS yang terkena atau terkendala double click dan cara merawat agar MOS tidak agar MOS terasa ringan yaitu dengan cara menghanti switch dan menghanti MOSFET ini adalah MOSnya bagaimana cara memperbaiki dan cara menggantinya dan apa saja alat yang dibutuhkan mari kita lihat videonya bersama pertama-tama siapkan alat dan bahan yaitu ada obeng minus dan obeng plus serta bahannya yaitu switch MOS yang dapat dibeli di online shop kemudian obeng minus dan obeng plus kecil lalu membuka mencongkel bagian MOSFET menggunakan obeng minus lakukan pada ketiga bagian baut yang terdapat di casing bawah keempat bautnya dibuka kalau kita congkel dan membuka bagian MOS setelah itu pisahkan kedua casing dengan cara mencabut soket yang tertancap di PCB untuk casing atas setelah itu kendorkan semua baut dan lepas yang terdapat di PCB loadnya selamat menikmati selamat menikmati lalu lepas bagian PCB dan soketnya yang tertancap di PCB itu sudah lama itu adalah switch yang akan diganti lalu siapkan solder attraktor serta T0 serta switch yang akan diganti jangan lupa untuk memanaskan solder dari berdahulu dengan ditancapkan ke sumber listrik lalu kita tambahkan timah panas ke masing-masing pin karena timahnya cenderung sedikit di PCB dan susah untuk disedot oleh attraktor lalu sedot dengan cara dipanaskan dengan solder dan sedot di attraktor sampai tidak tersisa atau bersih agar mudah untuk dicabut setelah tercabut atau terlepas itu adalah switch yang rusak lalu kita pasang switch yang baru setelah itu di solder sedikit saja jangan terlalu banyak sudah terpasang switch yang baru atau jangan ganti setelah tercabut setelah itu kita pasang socket kabel dan socket yang terhubung ke scroll setelah itu kita kencangkan lagi PCB dengan casing bawah menggunakan baut selamat menikmati setelah itu pasang soket yang terdapat di casing atas ke PCB lalu tutup setelah itu kencangkan menggunakan baut agar menyatu dan kencang setelah semua baut terpasang lalu kita dapat mengganti MOSFET yang telah aus dengan membelinya di online shop sesuai dengan seri merek dan tipe MOS yang kalian miliki masangnya eh sangat mudah seperti masang stiker jadi seperti itu cara memperbaiki MOS dan mengganti switch serta merawat MOS dengan cara mengganti secara berkala MOSFETnya agar tetap lancar dan tidak aus MOSFETnya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb